Intro Baik Pak Ustaz, silahkan dilanjutkan penjelasannya Saudara-saudara muslimin, rahimah kubullah Nilai yang pertama yang harus kita raih di bulan suci Ramadan ini adalah kehati-hatian Karena Ramadan mengajarkan kita selama satu bulan kurang lebih 29-30 hari Kita dilatih selama bulan suci Ramadan ini Untuk menjadi orang yang selalu berhati-hati dalam bertindak, dalam melakukan ibadah Dalam melakukan ibadah juga kita tentu kehatian-hatian Karena dalam ibadah ini apabila kita melakukan sesuatu ibadah yang tidak ada dalilnya Maka ibadah itu ditolak di sisi Allah SWT Maka dari itu setelah Ramadan ini berakhir nanti nilai kehatian-hatiannya Hendaklah kita miliki sampai berakhir dan menjadi jati diri kita Ini nilai yang pertama Kemudian nilai yang kedua Yang harus kita raih selama bulan suci Ramadan ini adalah Bertobat Pantang melakukan dosa lagi Karena sesungguhnya Ramadan ini adalah artinya membakar Ramadan ini artinya membakar Kalau kita ibaratkan sebuah pohon Apabila pohon itu sudah dibakar Maka pohon itu akan mati sampai ke akarnya Akan tetapi Kalau pohon itu hanya dipatahkan saja Maka berkemungkinan Satu dahan yang dipatahkan maka akan bercabang menjadi lima Dua dahan yang dipatahkan maka bercabang menjadi sepuluh Maka dari itu Kalau Ramadan ini kita jadikan hanya untuk menahan-nahan Menahan hanya bulan suci Ramadan ini saja Maka nanti dikhawatirkan Setelah Ramadan berakhir Maka maksiat itu akan bertambah banyak Maka dari itu Ramadan ini adalah membakar Setelah kita laksanakan puasa Ramadan ini Lillahi ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena Rasulullah s.a.w. juga menyampaikan bahwa Barang siapa yang berpuasa karena iman Dan mengharap meridu dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dihapus dosa-dosanya yang telah lalu Kalau dosa kita sudah dihapus Pantang untuk melakukan dosa yang berikutnya lagi Maka dari itu Nilai yang harus kita raih selama bulan suci Ramadan ini adalah Untuk tidak melakukan dosa yang kedua kalinya Tidak masuk lubang yang kedua kalinya Berbuat kesalahan yang Yang kedua kalinya Maka dari itu Kalau kita ibaratkan sebatang pohon Pohon itu dibakar mati sampai habis Dan tidak akan hidup lagi maksiat-maksiat itu Kita bendung hanya dilatih selama bulan suci Ramadan ini Begitu Pak Masih ada lagi nilai-nilai yang harus kita sampaikan? Selain itu banyak sekali nilai-nilai dari ibadah Ramadan ini Pak Banyak sekali nilai-nilai Ramadan ini Cuman ya dari sekian banyak nilai-nilai itu Ini yang pertama Kehati-hatian Yang kedua adalah Untuk tidak melakukan dosa lagi Taubatan Nasuhah Ini yang penting bagi kita Untuk pembahasan selanjutnya Pak Ustadz Kita tunggu setelah yang satu ini Terima kasih Terima kasih telah menonton!